50% wanita, 50% lagi pria. Jenis kelamin daripada malaikat. Belum tentu, Bapak Ibu. Mari kita lihat penjelasan itu. Malaikat tidak dapat dibedakan dari jenis kelaminnya. Ingat. Malaikat itu kan makhluk. Kalaupun mereka bisa. Tentu-tentu dalam wujud manusia. Dan memang dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat dalam Alkitab tadi, Bapak Ibu. Malaikat itu lebih condong berbentuk maskulin. Berarti pria kan. Namun, kalau kita bawa ke dalam hubungannya jenis kelamin, malaikat itu tidak punya jenis kelamin, Bapak Ibu. Jadi hanya penampakannya saja yang maskulin seperti laki-laki. Tapi tidak berarti malaikat itu punya jenis kelamin laki-laki. Tidak. Untuk mereka berwujud manusia seperti laki-laki, itu kan hanya sifatnya kesementaraan. Karena Tuhan butuh kehadiran malaikat itu untuk hadir dalam rupa manusia, supaya manusia mudah memahami dan mengerti bahwa pesan yang disampaikan oleh malaikat itu adalah dari yang mengutus mereka. Yang tidak bukanlah Tuhan itu sendiri. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Karena hari-hari ada juga banyak orang menafsir. Bapak pria kok. Emang dia pernah lihat sendiri jenis kelaminnya? Ya katanya sih, kata siapa? Kata si bulis. Kita tidak bilang itu, Bapak Ibu. Dua malaikat yang menghampiri Lot. Kita ambil satu contoh. Itu ratu wajah mereka kan seperti, fisik mereka kan seperti laki-laki memang. Tapi di situ pun di dalam kejadian pasal 19 tidak dijelaskan. Lot juga tidak pernah berkata, Oh saya lihat mereka waktu mereka lagi mandi. Saya intip. Mereka jenis kelaminnya laki-laki. Tidak ada juga dikatakan oleh Lot. Nah itu contoh Bapak Ibu. Saya harus ngomong apa adanya. Sekali lebih jelas buat kita. Lot tidak menjelaskan itu. Dan Lot juga tidak mau tahu tentang masalah itu. Yang dia tahu. Ada dua malaikat yang menampakkan diri kepada dia untuk meyakinkan dan mendorong dia. Segera kau pergi dari tempat ini. Karena kota ini orang-orang di kota Sorundan-Kumura akan sekami musnahkan. Karena dosa mereka sudah keterlaluan. Salah satu bentuk contoh dosa-dosa orang di Sorundan-Kumura sudah keterlaluan. Waktu dua malaikat itu mau masuk. Waktu dua malaikat itu di rumahnya Lot. Kan kaum pria-pria datang menghampiri Lot. Meminta supaya Lot mengeluarkan dua malaikat itu untuk mereka pakai. Bapak-bapak laki-laki meminta supaya dua malaikat itu disuruh keluar. Untuk mereka pakai. Apa untuk mereka pakai? Itu bicara masalah hubungan seks kanselannya Bapak Ibu. Artinya apa? Dosa lesbianisme penyuka sesama diri itu sudah subur di kota Sorundan-Kumura. Bukan baru sekarang. Dosa homo. Homonisme. Cuma sekarang lebih familiar karena melalui media sosial. Tapi di zaman Lot sudah subur. Itu salah satu indikasi atau tanda keberdosaan moral orang-orang Sorundan-Kumura sudah sampai titik batas yang telah Tuhan tentukan. Maka Tuhan berpikir ini harus dimusnahkan. Kalau mereka dikasih kesempatan itu lebih lama. Akan meracuni generasi baru, manusia yang baru, bayi-bayi baru, anak-anak baru. Maka Tuhan sikat. Kertanyaannya pola-pola itu masih Tuhan pakai? Tidak ada zaman kita sekarang. Masih kok Bapak Ibu? Masih. Cuma karena kita tidak peka saja. Sampai yang kini banget. Keluaristiwa pada tsunami pertama di Indonesia. Yang dimulai dari Aceh, Nias, itu bagian pekerjaan tangan Tuhan. Untuk apa? Menegur, mengoreksi, termasuk memperangi jumlah manusia yang mana dosa mereka sudah sampai titik maksimum Tuhan. Gempa, banjir, peristiwa COVID. Jangan lupa, harus kita lihat juga dari kacamata Tuhan, dari perspektif termasuk Tuhan. Itu bagian daripada apa? Teguran dan koreksi Tuhan. Karena Tuhan melihat penghuni bumi ini. Semakin dominan. Dikuni, didiani oleh apa? Orang-orang berdosa. Maka Tuhan perlu mengurangi satu generasi. Bahkan dua, tiga generasi. Kalau saya selalu melihatnya dari perspektif Tuhan. Karena enggak mungkin sesuatu itu terjadi Tuhan izinkan. Tanpa ada maksud yang baik dari Tuhan. Malaikat, makhluk yang spesial, berbeda dari kita manusia. Dasarnya mereka ini sebenarnya tidak memiliki tubuh. Jaspangan ini. Karena mereka ini memiliki wujudnya roh. Maka tidak mungkin mereka ini, Bapak-Ibu, bereproduksi. Apa artinya bereproduksi? Mereka ini tidak mengenal istilah pacaran. Apalagi PDKT. Belum lagi bicara masalah nempak-nempak. Enggak adalah dalam kamus mereka itu. Maka sudah pasti. Mereka itu juga tidak mengenal istilah apa? Nikah. Apalagi memberiki anak. Enggak adalah Bapak-Ibu. Bapak-Ibu silahkan baca kejadian 6. Nanti baca sendiri saja, Bapak-Ibu. Ayat 2. Dan juga ayat 4. Menjelaskan itu. Bahwa Malaikat ini tidak mengenal istilah nikah-menikahkan. Atau beranak cucu. Enggak ada itu, Bapak-Ibu. Jadi satu Malaikat. Kalau tadi jumlah Malaikat itu unlimited. Itu karena Tuhan menciptakan mereka secara personal memang. Bukan karena hasil reproduksi pernikahan, berkawingan. Maka Malaikat itu menjadi unlimited alias tidak terkaitung jumlahnya. Bukan. Ayat itu hanya berlaku bagi manusia. Kitab Ayu juga menjelaskan dalam ayat 1 ayat 6 dan juga ayat 2. Pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 8 ayat 7. Kita tidak pernah menjelaskan baik PL dan PB. Ada anak-anak Malaikat. Ada cucu-cucu Malaikat. Ada kakek nenek moyang Malaikat. Ada opungnya Malaikat. Enggak ada itu. Mikael tadi itu bukan opungnya para Malaikat. Bukan mbahnya, eyangnya para Malaikat. Bukan. Dia itu hanya ditugaskan oleh Tuhan sebagai pemimpin. Untuk apa? Mengarahkan, membimbing. Itu saja ketugas Malaikat. Dia bukan menjadi mbahnya para Malaikat. Malaikat tidak pernah menikah. Apalagi memiliki anak. Itu tegas di dalam Markus pasal 12 ayat 2. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati. Ini kan manusia kan? Orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Melainkan hidup seperti Malaikat disuruhkan. Dalam Markus pasal 12 ayat 25. Diumpamakan di sana. Kehidupan kita nanti di sorga itu yang sudah sungguh-sungguh bertonggungan hidup maya sewaktu kita masuk di sorga tidak lagi mengenal istri suami anak kita itu sebagai suami, istri atau anak. Enggak ada lagi hubungannya tentang masalah narah, daging di sana. Enggak ada. Jadi saya nanti mengenal istri saya di sorga itu bukan lagi sebagai istri. Maka saya tidak lagi memakai istilah sayangku. Enggak. Enggak ada itu. Jadi panggilnya bagaimana? Ya mungkin panggilannya jadi umum. Apa itu misalkan? Ibu Linda. Atau mungkin juga saudara Linda jadi begitu. Tuh, 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 Tuh aja nih Bapak Ibu. Saya juga nanti, waktu sudah bersama-sama dengan anak saya di sorga, saya tidak akan manggil. Ayo anak kesayangan Papa. Namanya Iwal. Enggak. Enggak lagi ada istilah panggilan itu. Karena panggilan itu hanya berlaku di bumi. Demikian juga hanya dengan malaikat Bapak Ibu. Baru mereka jumlahnya banyak. Tidak ada istilah panggilan kepada sesama malaikat dan begitu banyak itu. Ya, misalkan mereka panggil Mikhail itu sebagai pemimpin diri malaikat menjadi opung, opah, omang. Enggak lah. Itu kira-kira. Kesimpulannya apa-apa Ibu? Malaikat. Tidak memiliki jenis kelamin. Maka dengan demikian. Tidak ada istilah pacaran PDKT apalagi nikah. Beranak, bercucu bagi malaikat. Enggak deh. Galaupun jumlah mereka banyak, itu Tuhan sendiri yang menciptakan mereka secara personal. Tanpa melalui proses reproduksi. Artinya tanpa melalui proses pernikahan. Saya harap ini jelas buat kita Bapak Ibu supaya kita tidak ada bawa panggilan penacara yang menyelesaikan. Mau lihat deh. Tuhan Yesus berkati. Kita lanjut Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati.